Sebenarnya zikir keras, zikir lembut itu bukan masalah afdol, tapi kondisi. Di saat kolbu kita sedang bermasalah, maka zikir jahar paling afdol. Di saat zikir kolbu kita sudah tenang, jiwa kita sudah teratur, zikir lembut itu lebih afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustaz, dalam tarika itu kadang-kadang mereka dikirnya sampai keras sekali. Itu kan kadang-kadang kalau yang dekat rumahnya itu kan merasa terganggu karena keras suaranya. Sedangkan di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Udu'u robakum tadaru awa hufiah. Berdo'alah kamu kepada Allah dan tadaru dengan rendah hati ya hufiah. Ini suara yang samar-samar. Sementara banyak orang yang mikir, dikeraskan, doa juga keras. Nah itu yang sebetulnya bagaimana Ustaz? Yang sebenarnya yang bagusnya yang mana itu apa? Jahar juga boleh, apasir boleh. Kalau yang jahar itu dalilnya apa Ustaz? Kalau yang merujuk kepada Al-Quran kan harusnya kita itu kalau berdoa, berdikir, itu ya hufiah, artinya hufiah secara pelan, secara samar-samar gitu ya. Itu aja Ustaz bertanya nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan konfirmasi sebenarnya ya. Karena Antum kayaknya pengamal zikir keras juga. Itu nurnya nyambar-nyambar pak. Kalau kita berani klaim, di Quran zikirnya cuma lembut. Itu ayat yang mana dulu? Kan surat Al-A'raf ayat 205. Antum gak baca Al-Baqarah ayat 200. Gak baca hadis Nabi soal Bukhari, soal Muslim. Atau hadis yang tadi, Birav isawut. Siapa yang paling mengerti isi Quran? Ahlul Quran. Siapa yang menulis tentang adab ilmu Quran? Imam Nawawi. Tibian. Beliau juga nulis tentang kumpulan zikir. Indeks zikir. Judulnya Al-Azkar. Al-Azkar al-Nawawiyyah. Baca pengantarnya dan itu sudah diterjemahkan kalau belum bisa bahasa Arab. Kalau yang belum bisa bahasa Arab, nikmati yang Arabnya. Apa kata beliau? Dikumpulkan. Ini dalil zikir keras, ini dalil zikir lembut. Dikumpulkan. Jadi orang-orang yang masih mempermasalahkan zikir keras gak ada di Quran. Itu orang gak meng-update ilmu. Jahilnya merokap sudah. Itu ditulis sudah abad ke-7 Hijriyah. Tahun 600an Hijriyah. Imam Nawawi udah nulis. Masa ente belum update juga sih? Gitu kita bilang ngomong ke dia. Apa kata beliau? Zikir jahar, zikir sir, dua-duanya tidak boleh dipertentangkan. Karena dua-duanya sabit fil-Quran. Dua-duanya ada di Quran. Terus gimana? Nabi itu kadang mengajarkan keras, kadang mengajarkan lembut. Itu aja. Hanya ulama ahli fikir, ahli zikirlah yang mengerti kapan keras, kapan lembut. Jadi fas'alu ahla zikri. Tanya ke pakar zikir, kapan kita keras, kapan kita lembut. Salah satu murid dari Abah Anom datang kepada saya. Ustadz, saya kalau zikir, la ilahallah, ada sholat harus 165. Harus kenceng. Saya tanya balik. Bukannya Antum dulu diajarin beliau, panger sa'abah. Zikir keras, terus ada zikir lembut. Kalau lagi ngantor, kalau lagi di tempat kerja, kalau lagi safar, gak usah zikir yang keras. Pakai zikir yang lembut. Maksud beliau begitu, jangan saklok. Kalau gak sesuai kondisinya zikir keras, ya zikir lembut aja. Sebenarnya zikir keras, zikir lembut itu bukan masalah afdol. Tapi kondisi. Di saat kolbu kita sedang bermasalah, maka zikir jahar paling afdol. Di saat zikir kolbu kita sudah tenang, jiwa kita sudah teratur, zikir lembut, itu lebih afdol. Maka muncullah satu kalam dalam riwayat Al-Bahqi. Khairul zikri ma khafi. Sebaik-baik zikir itu yang lembut lirih. Baru nyambung sama surah al-arof. Wazkur Rabbaka finasik. Sebut nama Allah di dalam dirimu, dalam melembaga jiwamu, dengan kerendahan hati, dengan tidak menjaharkan dengan lisan. Baru masuk. Jadi ayat ini jangan dipertentangkan dengan ayat yang lain. Ini yang lucu, teman saya praktisi rukyah, membidahkan zikir keras. Tapi kalau dia merukyah, dia bentak-bentak orang pakai takbir. Bentak-bentak orang pakai ayat. Padahal Nabi tidak pernah bentak-bentak orang pakai takbir. Tidak pernah. Malah Nabi yang dibentak orang. Siapa yang melindungimu dari pedangku? Jawaban Nabi, Allah. Langsung jatuh dia. Jadi Nabi kalau baca Allah jadi pedang, Pak. Sakti. Kalau kita bacalah ilahi Allah, takbir, udah berbuih. Udah habis suara. Tidak menang-menang juga. Kalah lagi. Berarti kita baru baca di lisan. Tentara Al-Mahdi di akhir zaman, itu menaklukkan rum cukup dengan takbir. Berarti takbir dia takbir yang mana tuh? Bukan takbir yang berisik. Tapi takbir yang menggetarkan langit dan bumi. Yang bersumber dari kolbu, terjun, tembus ke dalam kolbu. Jadi enggak ada masalah. Mau zikir keras, mau zikir lembut. Namun, kalau tetangga kita terganggu, ya, kasihan, Pak. Zikir lembutlah. Kecuali antum lagi mabuk zikir. Apa kata Nabi? Uzkurullah hatta yakul. Zikirlah kepada Allah. Hatta yakul al-munafikun. Sehingga orang munafik berkata, murauun. Di riwayat kedua, majnun. Sampai orang munafik, menuduh kamu gila atau ria. Makanya dulu ada yang nanya, ada di sini, mohon maaf langsung saya potong. Karena beliau sudah sepuh. Itu zikir, hitung-hitungan, kenapa itu? Langsung saya, mohon maaf, saya potong langsung. Kasian. Masih ada beliau? Masih ada? Wah, kalau ma'an ini dia enggak mau ikut ngaji lagi. Enggak apa-apa ya. Itu kenapa? Masa seumur begitu, masih suuzon sama orang zikir? Nanti jadi munafik kata Nabi. Bahaya. Maka semoga semenjak saat itu, dia tidak suuzon lagi sama orang yang berzikir. Kira-kira begitu. Wallahu'alam. Cukup. Begin. selamat menikmati,